Halo teman-teman kembali lagi di channel saya dan pada rekod kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial untuk farming di summer festival teman-teman Agar teman-teman bisa lebih mudah dan lebih hemat waktu untuk melakukan progressing di summer festival ini ya teman-teman Untuk melawan boss-boss yang ada disini Tepatnya di progress yang 250 kill ini ya teman-teman Jadi langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah membuka browser misalnya Google Chrome Kemudian cari di kolom pencarian Jitbit Macro Recorder Setelah itu tinggal tekan enter Kemudian disini ada tulisan Macro Recorder Jitbit Disini ada website-nya sendiri ya teman-teman Website dari Jitbit Teman-teman tinggal buka dengan klik Kemudian tinggal download Nah setelah download nanti teman-teman akan masuk di aplikasinya secara langsung ya teman-teman Untuk melakukan registrasi Untuk registrasinya itu teman-teman tinggal memasukkan di username itu onhex Ya tulisannya seperti ini ya teman-teman harus tepat Kemudian untuk lisensinya teman-teman bisa menggunakan kode lisensi yang ini ya teman-teman Nanti saya akan sertakan di deskripsi video Jadi teman-teman bisa lihat nanti di deskripsi video ya teman-teman Setelah itu Setelah teman-teman melakukan registrasi di aplikasi Macro Recorder ini Nanti aplikasi tersebut akan tutup secara otomatis Jadi teman-teman harus membukanya kembali Contoh aplikasinya itu yang ini ya teman-teman Ini Macro Recorder Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah Mendownload skrip Macro Jitbit ini Yang nantinya juga akan saya sertakan pada deskripsi video ini ya teman-teman Skripnya itu disini ya teman-teman Ada 1, 2, 3 Yang nantinya ini Khusus yang ini Akan saya share ke teman-teman Ini memang saya buat untuk teman-teman Untuk digunakan Nah setelah teman-teman download skrip ini Tinggal dibuka Entah mau klik kanan kemudian open Atau di double klik terserah Tinggal di open Nah seperti ini teman-teman Open selesai Disini saya sudah setting semuanya Semuanya tinggal di play saja teman-teman Tapi sebelum di play Teman-teman harus masuk ke dalam gamenya Kemudian pergi ke options Dan mengganti quality disini Pergi ke low teman-teman Nah ke low Kenapa? Biar game bisa berjalan dengan lebih lancar Seperti itu teman-teman Dan disini Buka makronya Buka makronya Selanjutnya tinggal play Tinggal kita lihat saja Disini sudah jalan secara otomatis Seperti yang teman-teman lihat Nah Dan disini Untuk setting makro ini Saya sengaja setting Untuk fokus melakukan attack Attack saja teman-teman Kenapa? Karena di boss summer festival ini Itu kebanyakan Bisa dodge Bisa purify Jadi lebih efektif Untuk menggunakan Attack secara Terus menerus Ketimbang harus menggunakan Jutsu ya teman-teman Itu menurut pendapat saya Namun tenang saja Kalau teman-teman Pengen Menggunakan jutsu Itu ada Makronya sendiri Sebentar saya perlihatkan Setelah battle ini Teman-teman Kita tunggu dulu Untuk battle yang ini Disini Makronya lebih stabil Tidak akan ada Stuck Kecuali Jaringan teman-teman mati Atau gamenya lagi nge-lag Itu bisa disesuaikan Dengan delaynya Nah disini sudah selesai Ini akan tetap otomatis Untuk nge-claim hadiahnya Nah Langsung keluar Dan mengulang kembali Sampai Heart ini kosong Setelah kosong Dia akan nge-close gamenya Sendiri teman-teman Dan akan membuka kembali Dan melakukan Refill secara otomatis Kalau teman-teman Pengen nge-burn token Kalau teman-teman Tidak pengen nge-burn token Tinggal Control Quick Di keyboard Untuk Memberhentikan Atau Stop makronya Seperti yang sudah Saya lakukan ini ya teman-teman Kalau pengen Di play kembali Tinggal tekan Control P Di keyboard Itu akan play secara otomatis Ini saya praktekkan ya Saya tekan Control P Nah Saya tekan Control Q Nah Dia Jalan Kemudian berhenti Dan untuk Menutup makronya Teman-teman Tinggal klik yang ini ya teman-teman Nah ini ada Icon Tanda panah ke atas Dengan garis Yang seperti ini ya teman-teman Dengan tulisan Close Tinggal tekan Kemudian Kembali Ke settingan makro Untuk yang jutsu Itu ada makronya sendiri Nah ini ada Summer jutsu Tinggal kita double klik Nah Disini sudah Diterapkan Tinggal atur Set skill jutsu Disini Saya ada sih Hmm Saya ubah aja deh Kalau untuk jutsunya itu Bervariasi sih Bisa teman-teman Gunakan jutsu Regus Atau jutsu Damage Yang memberikan damage Yang tinggi Itu terserah teman-teman sih Biasanya itu Saya menggunakan Yang pertama itu Restriction Ya agar musuh Tidak bisa menyerang Setelah itu Baru saya Menggunakan Jutsu dengan Memberikan efek bleed Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Setelah itu Mana Petricle Di fashion Yang menambahkan Damage Atau Sepertinya Petricle dulu Kemudian Jutsu bleed Setelah itu Saya selalu Pakai Jutsu Taijutsu ya teman-teman Taijutsu Flash smash ini Oke Nah setelah itu Tinggal pergi ke Profile Dan mengatur Set Elemental point Untuk agility itu Cukup 87 ya teman-teman 87 Kemudian Selebihnya Pergi ke fire Untuk tambahan Damage lebih tinggi Nah Setelah itu Tinggal ganti Gear set Untuk weapon Itu Pakai Yang memberikan Peningkatan Damage Persentase ya teman-teman Seperti Pedang Dari Biako ini Itu Nambah Damage Persentase Selain itu Ada juga Back item Yang menambah Damage Persentase Nah Seperti ini ya teman-teman Menambahkan 15% Damage Persentase Selain itu Ada juga Yang lain Bisa teman-teman Dapat dari Sini Itu yang Nambah Damage Tinggi Nah ini Sama-sama memberikan 15% Damage Persentase Teman-teman Oke Sudah Gear Sudah ya Oh ya Untuk Aksesoris juga Bisa tambah Mana ya Anah ini 4% Jadi totalnya itu 15 8 23 27% Tambahan Teman-teman Ditambah Petrical Division Berarti 147% Ditambah Bleed 50% Itu makin Gede Damagenya Kita coba Play Disini Semoga berjalan Dengan lancar Karena terkadang Musuh itu Bakal Purify Atau Dodge Semoga aja Musuh yang ini Tidak ya teman-teman Kita cek Disini sudah saya Play Dan berjalan Secara otomatis Ya teman-teman Oke Disini sudah ada Di dalam battle Nah disini Sudah mulai Menggunakan Jutsu Semoga tidak Purify Nah akhirnya Kemudian Petrical Division Oke Oke Tidak Purify Nice Semoga saja Tidak Dodge Ya Kecepatan Untuk delaynya Teman-teman Itu masih Harus diatur Delaynya Oke Saya stopin dulu Untuk mengatur Delaynya Agar sesuai Teman-teman Tinggal pergi Ke makronya Disini sudah ada Semua labelnya Tinggal diatur aja Ini jutsu pertama Ini untuk delaynya Tadi kelemahan Ya Untuk 12.000 Itu cukup 10.000 10.000 Millisecond Berarti itu 10 detik Kemudian Untuk jutsu Kedua Tadi Kecepatan Atau kita atur Aja Masing-masing 10 detik Jutsu 1 Jutsu 2 Jutsu 3 Disini Masing-masing 10 detik Saja Biar lebih Mudah Nah Seperti itu Teman-teman Kalau teman-teman Pengen Menggunakan jutsu Kelima Tinggal atur Delaynya saja Disini 10.000 Misalnya Oke Kalau sudah Tinggal play Tinggal play Disini Disini Saya sengaja Agak lama Karena terkadang Ninja Legend itu Ini teman-teman Suka lag Di loading screen Tidaknya Saya sengaja Lama disitu Untuk mengantisipasi Hal tersebut Oh Ternyata Kecepatan Untuk 10 detik Eh Berapa ya 10 detik Untuk Hianjutsu pertama Si kecepatan Kalau begitu Diubah lagi Jadi 12.000 Kembali 12.000 Berarti 12 detik Kita Selesaikan dulu Buah scene Sebenarnya Kalau di stop Kemudian Di play lagi Itu bisa Seperti ini Teman-teman Tinggal Tapi Kayaknya Tidak akan Sempat Karena Untuk Jutsu pertama Itu 10 detik Jutsu kedua Juga 10 detik Itu Totalnya 20 detik Sedangkan Turn itu Hanya Sampai 20 detik Jadi Kita Bisa Tekan Duluan Nah Kalau Sudah Seperti itu Tinggal Ditunggu Aja Tinggal Ditunggu Holdernya 10 detik Lumayan Sih Lumayan Lama Ya Teman-teman Atur Aja Untuk Delay Sesuai Keinginan Teman-teman Enaknya Pengen Gimana Sip Sudah Selesai Oke Langsung Saja Saya ingin Lanjutkan Tanpa Stop Makronya Oke Disini Masih Berjalan Teman-teman Bisa Lihat Di sudut Kiri Atas Makronya Masih Berjalan Sip Nah Sekarang Sudah Terpakai Untuk Jutsu Kedua Tadi Delay Kecepetan Oke Masih Berjalan Mantap Kemudian Yang Terakhir Nah Untuk Jutsu Ketiga Kelamaan Jadi Delay Harus Dikurangi Sip Aman kan Teman-teman Seperti itu Kalau jutsunya Kayaknya Kurang kuat Jadi ya Tinggal Teman-teman Atur Pengennya Yang mana Gitu Sesuai Keinginan Teman-teman Lah Ini Kayaknya Juga Bisa Oh Lebih kuat Lebih kuatan Flash Smash Dibanding 100 Ya Sudahlah Untuk Jutulnya Teman-teman Aturlah Sesuai Keinginan Teman-teman Atau Mungkin Pengen Tambahin Fire Nya Lagi Atau Ganti Senjatanya Kalau Tidak Salah Itu Ada Senjata Yang Menambahkan Additional Damage Artinya Damage Secara Langsung Itu Nah Ini Ada Menambahkan 100 Damage Secara Langsung Ada Juga Di Material Market Kalau Tidak Salah Material Market Itu Kan Bukan Oh Ternyata Back Item Bukan Ini Bukan Weapon Kayaknya Back Item Yang Tambah Damage Nah Iya Ini Adicional 8 HP Damage Back Item Kalau Weapon Itu Itu Tadi Teman Teman Untuk Weapon Itu Ini Untuk Ada Juga Satu Untuk Additional Damage Nah Ini Atau Teman Teman Bisa Lihat Di Clean Shop Ada Juga Nah Ini Nambah 75 Lumayan Tidak Tidak Ada Untuk Back Item Itu Ada Teman Teman Nah Ini 80 Damage Itu Untuk Back Item Itu Teman Teman Bisa Ambil Dari Emma Draw Draw list Ada Disini Nah Ini BK Item Tinggal Gacha Gacha Aja Disini Kita Coba Klik Mumpung Free Uh Ada Jutsu Teman Teman Nanti 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 Tidak Lan Tidak Sudah Untuk Pengaturan Gear Sudah Jutsu Saya Pengen Coba Lagi Masa Gak Bisa 4 Turn Atau Ini Pengen Diganti Yang Nambah Damage Paling Tinggi ini apa sih Hai coba deh pakai ini Oke tinggal di play dan untuk makro ini akan tetap saya update teman-teman tinggal download saja di link yang yang saya sediakan pokoknya teman-teman tinggal download pakai selesai tinggal kerjain hal lain misalnya atau kerjain malam pengen tidur bisa jalan makro ini sekarang saya pakai yang full attack tadi biar jalannya battle itu lebih stabil ketimbang menggunakan jutsu kadang yang stuck ya walaupun kalau misalnya selesai menggunakan jutsu dan musuh belum mati itu akan tetap attack secara otomatis Wow demikian diberikan tinggi ya teman-teman saya pengen coba apakah bisa tanpa menggunakan ini ya kita coba tritar apakah bisa coba Hai coba teman-teman eh show of jutsu sorry sorry ha ini show of jutsu Astagfirullah enggak boleh gitu ya teman-teman ya namanya juga lagi testing kan semakin cepat battle selesai itu semakin bagus waktu juga semakin hemat beruntung sih saya teman-teman karena ebus ebisu ini belum pernah dodge ataupun purify Oh ternyata tidak bisa ya teman-teman masih kurang jadi tetap harus diberikan Hai blit untuk jutsu blit itu banyak selain yang tadi itu ada juga dari talent Orochi itu ada jutsu blit itu lumayan tinggi efek nah ini juga ada jutsu blit sama 50% sama ini sama sama memberikan damage tambahan damage kepada monster kepada monster ya ini monster sih karena bentuknya itu gah gagah Hai hebat desainnya diantara semua event monster monster yang paling keren itu ngumpul di summer festival ya teman-teman lebih lebih apa ya manusiawi monsternya sebelumnya itu beneran monster ya monster ini monsternya dalam artian kayak tampilannya kekuatannya itu oke semua beruntung tidak ada yang purify tinggal final attack wede sekali attack mantap tinggal dikontrol kuih setelah dia claim Hai Oh saya pengen jalanin makronya sampai selesai dulu nah sisa satu hard teman-teman teman-teman bisa lihat nanti ini akan di relog secara otomatis agar game tidak lag teman-teman tinggal nonton atau tinggal pergi kerjaan lain bisa tinggal tidur juga bisa itulah tujuan dari makrobot ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis selain untuk game juga bisa untuk pekerjaan lain sih teman-teman tergantung teman-teman pengen style nya seperti apa ya tergantung kreasi teman-teman lah oke ah saya lupa atur delay nya oke sip eh bisu sudah kalah dan setelah hardnya habis itu akan ngecek progress secara otomatis sini dia akan ngecek progress nah disini sudah 260 kill dia akan close untuk untuk relog game dia akan terbuka secara otomatis disini saya sensor ya teman-teman karena mengandung unsur sensitif terkait dengan akun saya oke mohon teman-teman maklumi loading screen itu saya tambahkan delay nya untuk mengantisipasi hal-hal lain nah disini akan reveal nah begitu teman-teman dia akan jalan terus secara terus menerus sampai teman-teman stop atau sampai memenuhi target teman-teman yaitu misalnya 250 kill dia akan stop secara otomatis sebelum melebihi 250 kill enak pokoknya tinggal download buka play selesai tinggal nonton atau ditinggal ini sudah enak banget ini sudah enak banget enggak memberikan damage terakhir oke jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial farming di Summer Festival di event kali ini dengan mudah ini sudah menghemat waktu sangat membantu teman-teman jadi silahkan teman-teman download menggunakan makronya kalau misalnya ada kendala bilang di kolom komentar nanti insya Allah akan saya bantu sesuai dengan kapasitas saya oh iya teman-teman saya lupa kalau misalnya teman-teman pengen mengaktifkan membuka game Ninja Legends secara otomatis itu teman-teman harus atur terlebih dahulu di makronya di sini nah di sini ada kan di sini dari atas teman-teman tinggal scroll sampai menemukan tulisan close window atau label open NL atau Ninja Legend dari di sini teman-teman klik label ini atau teman-teman double klik yang open file ini kemudian teman-teman klik browse di browse di browse awalnya itu teman-teman akan diarahkan di program file x86 itu untuk 32 bit itu teman-teman akan masuk secara otomatis di sini nah kalau teman-teman masuk secara otomatis di sini teman-teman tinggal klik program file x86 dan scroll sampai menemukan Ninja Legends nah tinggal klik yang Ninja Legends ini yang dalam bentuk aplikasi tinggal open kemudian teman-teman test launch dulu oh ya sebelum itu close dulu gamenya kemudian test launch nah di sini sudah test launch dan berhasil kalau sudah berhasil seperti itu teman-teman tinggal klik ok kemudian save dengan menekan ctrl plus s di keyboard atau di sini file kemudian save gitu teman-teman agar gamenya bisa berjalan relock secara otomatis menutup dan membuka gamenya secara otomatis seperti itu ya teman-teman dan untuk persyaratannya itu teman-teman harus mendownload game Ninja Legends di ninjalegends.net itu teman-teman download yang versi download for windows jangan mendownload yang portable ini ya teman-teman karena itu gak akan bisa terbuka kecuali teman-teman mengarahkannya ke file yang ada aplikasi Ninja Legends dalam bentuk winrar itu tadi yang sudah diekstrak ya teman-teman itu agak ribet sih jadi mending download for windows seperti itu ya teman-teman oke lanjut oke begitu saja untuk makro khusus buat pengguna pc atau pengguna laptop dengan resolusi 1080p nanti akan saya bagikan yang resolusi 720p dan khusus pengguna Android kalau memang teman-teman berminat kalau teman-teman berminat like, share, dan komen untuk video ini ya teman-teman kalau banyak ya nanti saya bagikan kalau tidak yaudah gak usah berhenti disini aja oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di record selanjutnya bye-bye